Intro Polda Kepulauan Riau menggelar konvensi pers di lobi utama Teribrata untuk mengungkap perkembangan kasus penyelidupan Benih-Benih Lobster. Intro Peringatan hari ulang tahun ke-53 Korpri diperiakan dengan pelaksanaan Lomba Cerdas Jerman yang diselenggarakan oleh Korpri Polri. Intro Subsatgas Dogos Satgas Padagoraya melaksanakan kegiatan sambang kesehatan warga. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih dekat kepada masyarakat. Intro Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi hari ini. Seperti biasa selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Intro Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers di lobby utama Tri Brata untuk mengungkap perkembangan kasus penyelundupan Benih-Benih Lobster. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengambangkan 189 ribu ekor Benih-Benih Lobster. Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers di lobby utama Tri Brata untuk mengungkap perkembangan kasus penyelundupan Benih-Benih Lobster. Dalam kesempatan tersebut, Dirti Piter Bareskrim Polri Brikjenpol Nunung Saifuddin menjelaskan kronologi penyelidikan dan penyelidikan yang dilakukan tim gabungan. Upaya penyelundupan ini berhasil digagalkan pada 25 Oktober 2024 lalu, setelah tim menerima informasi tentang keberadaan kapal hantu yang berencana menjemput Benih-Benih Lobster yang telah di-Paking rapi. Tim gabungan yang terdiri dari Dirti Piter Bareskrim Polri, Bakamla RI, DJBJ Kepulauan Riau, Lantamal 4 Batam dan Polda Kepulauan Riau, melakukan patroli dari wilayah perairan Karimun hingga Pulau Tandur. Setelah melakukan pengejaran, tim berhasil menemukan 42 box terofoam yang berisi 189 ribu ekor Benih-Benih Lobster yang disembunyikan di dalam sungai di hutan bakau. Brikjen Pol Nunung menambahkan bahwa penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa otak penyelundupan diduga merupakan individu yang sama dengan pelaku yang terlibat dalam kasus serupa yang digagalkan sebelumnya. Hingga kini tim masih memburu tersangka pengemudi kapal HSC berinisial AR dan SL, serta mendalami identitas pembeli yang diduga berasal dari luar negeri. Presiden kita mengeluarkan Asta Cita, 8 prioritas. Nah, pencegahan penyelundupan ini termasuk Asta yang ke-7. Asta Cita yang ke-7, yaitu penguatan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan yang dapat merugikan negara. Jadi memang ini juga bentuk responsif dari perintah presiden kepada jajarannya, baik dari Pak Kapolri, dari Kementerian Keuangan, dari Panglima TNI, sehingga kita membentuk Satgas Kabupaten. Modus operandi yang digunakan dalam penyelundupan ini melibatkan pengumpulan benih dari beberapa provinsi, kemudian dikemas dan dibawa menggunakan kapal nelayan sebelum dilakukan pengiriman menggunakan kapal HSC. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara hingga 8 tahun penjara dan denda mencapai 1,5 miliar rupiah. Kegiatan ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal penyelundupan yang merugikan sumber daya alam Indonesia. Dari Umas, Kolda, Kepulauan Riau, melaporkan untuk Polri TV. Polres Wonogiri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberangi peredaran narkotika, miras dan kenalpot pising di wilayah Wonogiri dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, miras dan kenalpot pising. Kegiatan ini dilakukan di halaman Maafolres Wonogiri dengan disaksikan oleh berbagai pihak. Polres Wonogiri kembali menunjukkan komitmennya dalam memberangi peredaran narkotika, miras dan kenalpot pising di wilayah Wonogiri dengan menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, miras dan kenalpot pising. Kegiatan ini dilakukan di halaman Maafolres Wonogiri dengan disaksikan oleh berbagai pihak termasuk perwakilan kejaksaan, porkopimda, dan perwakilan dari lakpor serta awak media. Kapolres Wonogiri AKBP Jarod Sungkowo dalam sambutannya menegaskan bahwa pemusnahan ini merupakan bukti nyata keseriusan Polres Wonogiri dalam memberantas narkoba, miras dan kenalpot pising yang semakin marat di kalangan masyarakat. Dengan keberhasilan pengungkapan narkotika, miras dan kenalpot pising ini, ia menyampaikan apresiasi kepada satres narkoba, satsamapta, dan satlantas serta kepada masyarakat Wonogiri yang telah berkontribusi aktif, memberikan informasi, serta ikut menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Barang bukti yang dimusnahkan dalam kegiatan ini terdiri atas narkotika jenis ganja seberat 113,82 gram, miras berbagai merek, sebanyak 310 botol atau setara dengan 320,5 liter. Selain narkotika dan miras, juga dilakukan pemusnahan kenalpot pising sejumlah 100 buah, hasil dari kegiatan rutin yang ditingkatkan selama sebulan terakhir. Sebelum pemusnahan barang bukti ganja, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan uji coba oleh tim Dilakfor Polda Jata, guna memastikan keaslian narkotika jenis ganja yang akan dimusnahkan. Kegiatan pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dalam sebuah wadah pembakaran dengan disaksikan oleh seluruh tamu undangan sebagai simbolisasi bahwa barang haram tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. Sedangkan untuk pemusnahan miras, dilakukan dengan memecahkan botol dan menuangkan di dalam ember besar kemudian membuangnya. Sementara untuk kenalpot pising dimusnahkan dengan cara dipotong agar kenalpot tersebut tidak bisa digunakan kembali. Usai pemusnahan barang bukti dilakukan penanda tanganan berita acara oleh semua pihak yang hadir. Dari Umas Polres Monogiri, Polda Jawa Tengah, mengaporkan untuk Polri TV. Polres Kabupaten Waropen melaksanakan press release pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Dari pengungkapan ini, pihak kepolisian mengamankan seorang tersangka. Kapolres Waropen AKBP Iib Syarif Hidayat menyampaikan tersangka berinisial FS 18 tahun yang beralamat di distrik Dembah. Sedangkan korban berinisial CCS jenis kelamin perempuan berusia 7 tahun beralamat di distrik Urei Faisei. Tersangka FS mengaku dalam kondisi sadar dan mengakui perbuatannya. Akibat perbuatannya, FS dijerat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Kapolres Waropen juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dan menjaga anak-anak dari tindakan kejahatan seksual. Kapolres meminta peran aktif masyarakat dalam melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, pentingnya peran orang tua dan keluarga dalam memberikan edukasi mengenai kekerasan seksual kepada anak-anak agar mereka berani melaporkan jika mengalami atau mengetahui kejadian serupa. Penguapan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini juga merupakan komitmen Polres Waropen dalam kepastian hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Waropen. Peringatan hari ulang tahun ke-53 Korpri diberiakan dengan pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat yang diselenggarakan oleh Korpri Polri. Informasinya akan kami hadirkan usai jadah berikut ini. Terima kasih.